Assalamualaikum guys, yo Balik lagi dengan saya Fian Di video kali ini saya akan bermain game Luna Saga Jadi guys, ini game yang bisa dibilang baru Di Playstore Indonesia Rilis di tanggal 19 Januari Berarti ini game Jalan 3 bulan rilis Di Playstore Indonesia Saya juga mau kasih tau ke kalian Buat ini game Servernya terbagi 2 wilayah Bisa kalian lihat ya Ada Amerika dan Asia Amerika servernya sudah sampai 72 Yang Asia baru sampai 16-15 ya Yang terbaru Terus kalau servernya sudah penuh Ya nggak bisa masuk ya Ini saya contohkan Jadi harus ke server Paling baru Malah masuk Jadi kalau ada dari kalian Yang mau main ini game Nanti saya tuliskan ya Link di deskripsi Langsung di cek aja guys Bisa dilihat ya guys Kita disuruh pilih Klas Yang pertama Ada Elf Warrior Yang kedua ada Human Warrior Yang ketiga ada Elf Mage Yang keempat ada Human Mage Yang kelima ada Elf Rugu Yang keenam ada Human Rugu Berarti ini Totalnya Tiga kelas aja Terbagi Dua Ras Human sama Elf Berarti tiga kelas itu Tinggal dipilih Mawarior Mage Atau Rugu Terus dia juga bisa Dirubah nanti ya Ke Assassin Atau Ranger Buat Rugu Mage Ke Bisop Atau Sorcer Warrior Berserker Sama Knek Tinggal kalian pilih aja Mau yang mana Saya Elf Mage aja Ini ada suggested Ini kayak rekomendasi gitu Habis itu Gendernya bisa dipilih ya Cewek atau cowok Itu bebas Bentar Kira gue ada yang beda Oh beda guys Di Warrior Ini atknya 65% Mage Sama Rugu Sama ya Critical Red Langsung aja Saya tulis nama Apa Human Mage Human Mage Earth Mage aja deh ya Ini bisa dirubah Ya paling kan Harus main dulu Ngedandanin Tinggal dipilih aja nih Model rambut Model rambut Bebas ya Face Nya Jadi ini Ngedandaninnya Simple ya Nggak terlalu Ribet Soalnya yang tersedia Cuma 6 aja Sama hairnya Juga sama Baju pun Juga sama Ini kayaknya Baju percontohan kah Apa gimana Tulis nama Langsung start Jadi buat kalian yang mau main Nggak ada temen Maksudnya Nggak ada temen Di server Maksudnya Nggak ada temen Ada temen di server lain Kalian nggak bisa ketemu Ya udah Main aja di server baru Sama-sama Yang bener aja Ini Powernya baru main Sudah 250 ribu Gameplaynya Masuk kayak Itu ya Masuk ke Tempat battle gitu Jadi Nggak kayak RBGC Nah gitu ya Kalau battle Langsung Di hadapan Muka aja Kita ikutin aja Tutorialnya Sampai kelar Ini Grafiknya 3D ya Questnya Tinggal Dikrejakan aja Sama Di awal itu Wajib update ya 80 MB Kalau nggak salah Kita ambil Ya Mirip-mirip game Yang pernah ada ya Modelannya Modelannya Kira gue Jatuh coy Ternyata Ada jembatannya Game-nya Rekomen atau nggak Kalau game server Menurutku Kurang Karena game Main system server Apalagi yang di Amerika Sampai 72 Sudah Berarti Kita yang di Asia Ini Kayak anak tiri Levernya aja Beda 50 lebih lah 50-60an Bedanya Kita ini bisa Berubah juga kah Atau evolusi gitu kah Atau ada Perubahan aja Setelah naik Awan Kinton Naik Awan Apa itu? Lawan Godzilla Tadi itu tuh Naik levelnya Nggak terlalu susah Kayaknya ya Tapi Lumayan seret Disini masih Level 8 Kita cek-cek aja Dulu ya Yang mana bisa Dicek Sweepnya Sampai 16 Jadi game-nya Fight to Win Ya Namanya aja Game Top Up Ya Nah Disini Ada Fitur-fitur yang bakal kebuka Tuh Ya Minimal kita naikin level dulu Sampai 70 83 Guys Buat semua fiturnya ya Nah Yang jadi masalah Naikin sampai ke level 83 Itu gimana? Harus 1 hari main kah? Apa harus nunggu berhari-hari? Ada notif tapi Nggak ada Itunya Apa? Yang di klik 1 ST top up Ini dapetnya 3 hari kah? Ya guys Kalau misalnya dapet 3 hari Ya top up aja ya Kan lumayan tuh Dapet Mon Dapet Senjata Cuman senjatanya main Sistem tingkatan ya Ini Godzilla yang tadi di awal Yang dicerita Kita ambil dulu Walaupun Godzilla-nya terlihat imut Tapi jahat ini guys Usal Usal Ya anggap aja Power Kitan ini 28.000 lah ya Kalau 280.000 itu Terlalu mewah Nah ini main sistem tingkatan ya Tuh Nggak tahu itu milik Atau enggak Kalau semisalnya Tidak milik ya Lumayan ya Dapet tingkat 1 Tuh 3 biji Cuman modal top up 15.000 Kalau bener Ini ya Malah nggak bisa di klik Dari duanya Dapet shard Sama Apa ini Senjata lagi Jadi senjatanya kayak Betahap gitu Cuman kebanyakan senjata Buat apa gitu Nah Nah dari 3 skin Sama senjata lagi Tingkat 5 Biasanya S.I. top up Satu S.I. top up Itu ya Bebas ya Biasanya 5.000an aja Cukup dah Weapon level 10 Oke Ini sama ya Yang kayak tadi juga Kita lanjut aja dulu Minimal sampai level 32 ya Ini 32 nih misinya nih 32 dan 27 Eh 34 Confirm Bonus Ada login bulanan Terus ada Akumulasinya juga Dari kedua 3 3 7 15 28 Kita ikutin dulu Petunjuknya Disuruh Ojemeni Enchant senjata ya Lanjut ke bonus Login Rewan Dapet skin Pardonin L disconnect Ya guys Dapet kostum Satu sen Di kumpulin aja sampai 7 hari Ya lumayan ya hadiahnya Ini kostum juga Dia jadi kayak kenakel Login main aja sampai 2 jam Gift kode tinggal cari aja di facebooknya ya Ini kan tinggal klik Tidak langsung arah ke facebooknya Bebas Mau yang mana ada sawat kertas atau awan Ini gratis ya Namanya gratis ya tinggal dipilih Jangan usah bingung Nah saya disini bingungnya Kalau senjataan ini Bisa di oper Oper ini Oper Apa sih namanya Oper Equipment Agar mau teklik teklik Gitu nah Langsung saya skip aja Biar gak terpingelamain Masih penasakan gue Oh wajib level 20 Oke Masuk ke Ruangan boss Iya guys Ini ruangan boss kan Coba kita skip Bener Langsung battle Karena gameplaynya full auto Jadi kita gak usah terlalu Pusing-pusing ya Masa kita kalah Masa kita kalah Apa kita tuh Takat kah Menyamar Jadi anak buahnya Itu Banyak loh tadi yang kita lawan Langsung kita kalah Kalahkan lagi Oh Kok bentukannya beda lagi Ini ada Kali-kaliannya juga ya Buat Bossnya Achievement Tinggal di Climb-climb aja Oh Dia juga Turun Ini gimana ceritanya sih Dari tadi kita Kayak Apa Udah mau ngalahin Tapi Jadi kayak Tombol proyek Gitu nah Tolonglah Lightningnya Bentar Karena Lightningnya Error Ya Jadi Saya matikan Dapat Hadi apa lagi Dapat XP Udah Di level 18 Fiturnya Udah Mulai Banyak Kebuka Ini Disurungkain 3 Banding 18 Maksudnya Gimana Si Event Bukan Bukan Tapi Kayak Pindah Lokasi Gitu Nah Kostum Yang kita Dapat Oke Lumayan So Jadi ada Grand Grade Dapat Ini aja Udah Lumayan Tapi Ada Bintangnya Lagi Jadi Bintangnya Itu Kayak Buat Statusnya Lebih Maksimal Ini Dari Top Up Dari Konsumsinya Ini Nggak Konsum Saja Sebanyak Banyak Lanjut Ke Special Over Disini Pakai Yang Gratis Kan Ini kan Kebagi Dua Ya Apa Sih Nyebutnya Permatar Nah Ini Guys Yang Tadi Muncul Ya Oh Build Kalau Mau top Up Silahkan Ada Battle Pass Juga Bisa Beli Yang Gratisan Tapi Hadiahnya Ya Lebih Sedikit Gak Masalah Lanjut Ke Bonus Daily Pass Ada Jam Jam Gratis Flip Juga Lihat Disininya Ya Tuh Gue Juga Baru Nga Dan Ini Ada Sistem Market Nya Juga Jadi Kalian Bisa Jual Barang Ya Kalau Mau Cari Barang Gitu Tuh Harus Cari Yang Ini Namanya Pro Cash Market Gold Lanjut Ke Rom Apa Yang Kita Dapat Langsung Berubah Ya Kita Main Lagi Dapat Lagi Apa Ini Dapat Satu Set K Luar Biasa Tinggal Diklik Sini Gue Masih Kurang Paham Sedikit Ini Gaca Pake Yang Prabayar Tunggu Buk Has Sampai 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 Dapat Sampai gua nggak tahu ini bayarnya pakai apa yang ini ya salvek nih Oh ada ininya berarti kalau ada gratisan ya lumayan ya men berkat juga nih kalau mau yang bagus harus ngumpulin lebih dalam tak usah itu udah berdua puluh mau lanjut berat juga masih Oh disuruh ke situ berarti kau buka aja dulu kapan nenggi kan gacha begini hoki nggak ada yang tahu tapi kayaknya berat juga deh kalau mau hoki aja diesel nggak bisa dipecahkan gitu eh last ya kita masuk dungeon dulu sekali langsung lawan bos ya buat lawan bosnya hadiahnya bisa dilihat di pojok kiri nih ya dapatnya lumayan lah ya ya jadi menurutkan gimana kosnya sih ini game seru rekomen main aja jadi gamenya tinggal kerjakan dan ya dinikmatin aja sih buat hadiah awalnya banyak kalau kode redem ya wajib ke fanspacknya itu aja sih nggak ada lagi nggak ada lagi nggak ada ya udah ok dadah atas ya ya Terima kasih telah menonton